Hai guys hari ini saya mau cerita tentang kura-kura air yang terlucu dan terjinak di dunia ini guys namanya Diamond Black Terapid atau sering disingkat dengan BBD di dunia di dunia di dunia Terima kasih telah menonton Nah, DBT ini termasuk salah satu kura-kura yang paling populer di kalangan pecinta reptil Khususnya kura-kura nih guys Aslinya adalah dari Amerika Utara atau North America Banyak sekali pecinta hewan sangat menyukai jenis kura-kura ini guys Selain mental dia yang enak Dia juga tidak penakut Ramah terhadap manusia Juga terhadap anak-anak Jadi bisa saya katakan kura-kura ini termasuk kura-kura yang jinak guys Dikatakan kura-kura ini habitat aslinya ada di perairan timur dari Amerika Serikat Nah, letaknya adalah di baratnya Texas dan di selatannya Florida Jadi ini kura-kura Diamondback Serapin adalah kura-kura Amerika ya guys Lalu kura-kura ini bisa tumbuh sampai seberapa besar nih guys Dikatakan yang jantan bisa tumbuh sampai panjang 5 inci Atau kira-kira 12 cm guys Sedangkan yang betina bisa tumbuh hingga 9 inci Atau 24 cm Nah, yang betina dipastikan ukurannya akan lebih besar dari si jantan Hati-hati Hati-hati Kamu memasuki daerah telaran Jadi itu tempatnya snappy di dalam Jangan sampai kamu nyemprung ke dalam ya Hehehe Regi ini termasuk kura-kura yang sangat aktif Lincah dan rakus nih guys Saya harus terus mengawasi gerak kerik Si Regi ini Kura-kura Diamondback Serapin ini Dia sebenarnya hidup di air payau guys Jadi setengah asin dan setengah tawar Tapi ada beberapa peternak kura-kura DBT ini Dari lahir mereka sudah dibiasakan hidup di air tawar Jadinya mereka terbiasa hidup di air tawar Dan sudah tidak menjadi masalah lagi Bagi yang piara kura-kura DBT ini Dia membutuhkan tempat basking ya guys Jadi seperti kura-kura Brazil Kura-kura ini siap untuk kawin pada usia Ups agak lewen Pada usia 3 hingga 4 tahun untuk si jantan Sedangkan untuk bertina Mereka siap kawin pada usia 5 sampai 7 tahun Bagi yang piara indoor DBT butuh sinar matahari dan panas Yaitu UVB dan UVA Dan temperatur airnya Berkisar antara 24 derajat celcius Sampai 26 derajat celcius Dengan rentang pH dari 6,8 sampai 7 DBT termasuk kura-kura jenis Carnivore ya guys Permakan daging Perawatan di tanknya Dia butuh air yang bersih Juga filtrasi yang baik Dan aerasi yang bagus Air yang kotor Akibat dari tidak bagusnya filtrasi Akan mengundang banyak penyakit Kepada si DBT ini Penyakit yang bisa dia alami adalah Biasanya penyakit Di karapasnya dia guys Jadi bisa Busuk ya Kadang-kadang ada penyakit Karapas yang Lembek Juga ada infeksi jamur Untuk kasus yang Paling parah Ada kemungkinan Dia bisa meninggal Karena airnya yang kotor Oke guys Jadi Kira-kira Informasi yang saya bisa berikan Seputar Kura-kura yang lucu dan imut ini Sampai disini aja Semoga teman-teman Yang punya rencana ingin pelihara Kura-kura jenis ini Bisa mempersiapkan Kebutuhannya dia Oke Sampai Jumpa guys Sampai jumpa guys